Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam the next professor Ketemu lagi dengan saya Suwardi Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana melakukan review Bagaimana melakukan pemeriksaan Dan bagaimana melakukan perbaikan Perbaikan berdasarkan hasil review Dari dosen pemimbing Terkait dengan tulisan kita Apakah itu dalam bentuk proposal Apakah itu dalam bentuk skripsi Tesis maupun disertasi Karena secara ontologis Maka kita sebagai dosen pemimbing Harus memeriksa dengan baik Berbagai tulisan yang dihasilkan oleh mahasiswa Dan sebaliknya mahasiswa pun Harus memperbaiki berbagai hasil Perbaikan-perbaikan yang diberikan Oleh dosen pemimbing Nah bagaimana epistemologinya Caranya bisa dilakukan dalam dua cara Untuk saat ini Yaitu bisa dilakukan secara manual Namun tetap dikirim secara online Yang kedua tetap dilakukan secara online Dan kemudian bisa diakses juga secara online Nah bagaimana Aksiologisnya Pemempaatan dari cara ini Adalah pertama untuk memudahkan dosen Untuk memeriksa setiap karya mahasiswa Dan yang kedua Juga memudahkan bagi mahasiswa Untuk melakukan perbaikan-perbaikan Tanpa harus bertemu Dengan dosen pemimbing Sebagaimana kita ketahui Kita masih berada pada Pandemi virus corona Yang tidak memungkinkan kita beraktivitas Untuk bertemu secara tetap langsung Namun dengan cara ini Kita dapat melakukan Suatu pemimbingan kepada mahasiswa Tanpa harus bertemu dengan mahasiswa Namun tidak mengurangi dari Esensi dari Hasil pemimbingan yang Kita harapkan Untuk penjelasan berikutnya Anda bisa lihat pada Penjelasan saya Berikut ini Secara langsung Secara praktis Sehingga bisa cepat dimengerti Oleh Baik mahasiswa Maupun dosen yang mungkin Bisa Menginginkan penjelasan terkait dengan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bagaimana cara melakukan review secara manual Terkait dengan Terkait dengan proposal Maupun skripsi mahasiswa Itu bisa Dilakukan dengan cara seperti ini Anggaplah ini adalah merupakan skripsi mahasiswa Yang ingin kita Review Kita ingin periksa Caranya saya agak mudah sekali Tinggal kita blog yang ingin kita Periksa Anggaplah kita sudah membaca ini Ini kebetulan saya sementara Memeriksa Misalkan Kita mau komentar di bagian ini Kita tinggal blog Sudah di blog Maka tinggal klik bagian new comment Maka secara otomatis Maka kita bisa menuliskan komentar disini Terserah Sesuai dengan Apa yang ingin Kita tuliskan disitu Berdasarkan hasil Membaca kita sebagai dosen pemembing Yang ingin kita arahkan kepada mahasiswa Anggaplah Saya ingin memberikan komentar Misalkan Silahkan Silahkan Tembahkan Hasil Wawancara Terkait Pendiri yang Bundes Minimal Tiga Hasil Wawancara Dengan Informan Yang berbeda Jika sudah selesai Maka tinggal kita klik seperti ini Maka secara Secara otomatis Mahasiswa Sudah bisa Melihat Hasil Komentar kita disini Oh sudah ada komentar ya Sudah dua saya komentarnya Nah ini hasil komentarnya Nah Setelah itu Misalkan Kita ingin mengarahkan Mahasiswa Karena terkadang juga Ada pembimbing Yang mengarahkan Mahasiswa Supaya membaca Suatu referensi Yang bisa menjadi Apalagi ya Semacam Penambah Atau referensi Bagi mahasiswa Yang bisa dimasukkan Keskirpinya Nah disini juga Bisa kita komentar Seperti itu Nah misalkan Kita komentar Di bagian Oh pendiri yang bundes Nah untuk Referensi pendiri yang bundes Bisa kita keringkan Dalam bentuk Comment Seperti itu Namun Isi commentnya adalah Linknya Link Dimana Book itu bisa diakses oleh Mahasiswa Contohnya Saya sudah carikan disini Mahasiswa Tentang pendirian bundes Oh ini Judulnya adalah Bundes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa Nah kita bisa Klik Linknya Baru copy Baru kita kembali Ke file yang tadi Baru kita tinggal Comment disini Post Baru kita Tuliskan apa Saran untuk Link itu Atau apa penjelasan Dari link itu Misalkan Silahkan Masukkan Sebagai Data Pembanding Setelah Anda Membaca Membaca Buku Yang Ada Di Link Tersebut Oke Jika sudah Maka kita tinggal Tuk di tempat lain Maksudnya Otomatis Sudah ada Komentar disini Anggaplah Sudah selesai Kita meneriksa Kita kirimkan kembali Ke Mahasiswa yang Bersangkutan Anggaplah saya Dalam Mahasiswa yang Bersangkutan Itu kembali Ini sekadar contoh Anggaplah saya Sudah terima Hasil Review Sudah dikirimkan WDOS pemimpin saya Maka untuk Melihat Komentar Dari DOS pemimpin saya Sangat mudah Sekali Melihat Komentarnya Maka Kita tinggal Masuk Bagian Review Nah Kita Klik Bagian Review Pen Bisa Pilih Horizontal Bisa Partikal Kalau dia Horizontal Maka Komentarnya Berada di bagian Bawah Seperti ini Nah Tapi Jika dia Kita pilih Partikalnya Maka Komentarnya Ada di bagian Sebelah Kiri Ataupun Sebelah Kanan Namun Yang paling penting Kita harus Tahu Adalah Kita Harus Memberikan Penjelasan Terkait Dengan Hasil Perbaikan Yang telah Kita Lakukan Anggaplah Ketika kita Klik Bagian Ini Kita Diarahkan Ternyata Oleh Dosen Pembimbing kita Untuk Membaca Buku ini Dan memberikan Apalagi ya Ternyata Kita diarahkan Oleh Dosen Pembimbing Untuk Membaca Buku ini Dan Memasukkannya Sebagai data Pembanding Nah Ketika kita Sudah Memperbaikinya Maka Baiknya Jangan Dihapus Komen ini Cara menghapusnya Sebenarnya Gampang sekali Tinggal Kita klik Baru kita Pilih Delete Seperti ini Namun Bagi saya Menghapus Komentar itu Tidak terlalu Bagus Tinggal Kita Di bawahnya Memasukkan Apa hasil Perbaikannya Misalkan Kita sudah Menulis Seperti ini Anggap itu Hasil Perbaikannya Maka Hasil Perbaikannya Yang kita Blok juga Baru kita Klik Bagian New Comment Baru Kita Tuliskan Disini Hasil Perbaikan Perbaikan Data Pembanding 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 Buku Bundes Anggapnya Seperti itu Kita tinggal Klik Seperti ini Maka Ketika dosen Pembimbing Meriksa Ini Hasil Komentarnya Maka Dia akan Melihat Hasil Perbaikannya Di bagian Bawah Begitu Punggian Disini Dosen Pembimbing Memberikan Komentar Tambahkan Tiga Hasil Wawancara Anggaplah Kita Sudah Tambahkan Tiga Hasil Wawancara Dan Ini Hasil Wawancaranya Kita Tinggal Buat Lagi New Comment Dan Disini Kita Tuliskan Hasil Perbaikan Wawancara Tiga Informan Terkait Pendidikan Bundes Setelah Itu Kita Keringkan Kembali Kek Dosen Pembimbing Seperti itu Cara Secara Manualnya Bagaimana Dosen Pembimbing Melakukan Review Dan Bagaimana Sebaiknya Mahasiswa Melakukan Perbaikan Berdasarkan Hasil Review Dosen Pembimbing Cara Yang Kedua Adalah Kita Lakukan Secara Online Caranya Adalah Kita Tinggal Buka Email Kita Masing-masing Yang Sudah Dikirimkan Oleh Mahasiswa Anggaplah Ini Kita Buka Baru Kita Klik Nah Tidak Usah Di Download Kita Tinggal Klik Bagaian Buka Dengan Google Dokumen Caranya Sebenarnya Secara Stansial Sama Cuma Ada Beberapa Hal Yang Berbeda Kita Tinggal Buka Nah Seperti Tadi Misalkan Kita Ingin Memberikan Komentar Juga Terkait Dengan Proposal Mahasiswa Maupun Skripsi Mahasiswa Anggaplah Kita Kebetulan Mahasiswa Ini Sudah Sampai Ke Bab 3 Menyebab 3 Perbaikannya Nah Anggaplah Di Bab 3 Ini Kita Inkomentari Terkait Dengan Jenis Penelitian Anggaplah Mahasiswa Disuruh Untuk Lebih Memahami Jenis Penelitian Membaca Berbagai Represi Yang Kita Arahkan Maka Kita Tinggal Comment Blog Yang Ingin Kita Suruhkan Untuk Dipelajari Tinggal Klik Bagian Sisi Bagian Sini Baru Klik Bagian Komentar Bisa Disini Tuliskan Komentarnya Misalkan Silahkan Pelajari Buku Tentang 5 Pendekatan Penelitian Kualitatif Sudah Itu Klik Bagian Komentar Kalau Tadi Kan Tinggal Diklik Saja Kalau Secara Manual Kalau Ini Tinggal Klik Bagian Komentarnya Nah Anggaplah Kita Ngerahkan Untuk Membaca Suatu Buku Tentang Jenis Penelitian Kualitatif Maka Kita Tinggal Blog Yang Kita Berikan Komentar Baru Pilih Sesipkan Bagian Bawah Kita Pilih Link Ini Adalah Link Yang Bisa Diakses Oleh Mahasiswa Anggaplah Saya Sudah Cari Ini Buku Yang Terkait Dengan Pendekatan Penelitian Kualitatif Ini Pendekatan Kualitatif Karya Ajat Duka Ajat Kita Tinggal Copy Linknya Kemudian Kita Masuk Di Proposal Mahasiswa Kita Pas Dari Sini Oke Baru Terapkan Mahasiswa Bisa Mengakses Link Itu Sudah Sudah Kita Tulis Seperti Itu Caranya Memberikan Komentar Caranya Memberikan Link Kepada Mahasiswa Untuk Dibaca Sebenarnya Kalau secara Online Seperti Banyak Hal Yang Bisa Disisipkan Seperti Gambar Bisa Juga Tabel Bisa Gambar Baru Dalam Bentuk Diagram Banyak Bisa Juga Karakter Khususus Sehingga Saya Lebih Memilih Melakukan Review Secara Online Seperti Ini Karena Banyak Hal Yang Bisa Dimasukkan Nah Setelah Kita Review Sudah Tambahkan Komentar Tambahkan Link Tambahkan Gambar Dan Sebagainya Sebagai Bentuk Review Terhadap Hasil Perbaik Hasil Proposal Yang Telah Dikerjakan Mahasiswa Kita Tinggal Bagikan Seperti Ini Kita Tinggal Bagikan Oke Sudah Itu Akan Muncul Tambahkan Orang Pada Grup Kita Tambahkan Sesuai Dengan Email Mahasiswa Mengirimkan Kita Misalkan Pilih Mun Kita Tulis Disini Misalkan Silahkan Perbaiki Assalamualaikum Silahkan Perbaiki Sesuai Dengan Dengan Komentar Komentar Oke Anggaplah Sudah Selesai Maka Tinggal Kita Kirim Ketika Kita Klik Kirim Maka Secara Otomatis Mahasiswa Yang Ada Di Bagian Sini Sudah Bisa Mengakses Mengakses Hasil Perbaikan Yang Telah Kita Berikan Nah Anggaplah Kita Kembali Ketadi Anggaplah Saya Mahasiswa Yang Sudah Dikirimkan Oleh Dosen Pembimbing Saya Hasil Perbaikannya Maka Kita Tinggal Buka E-mail Seperti Tadi Kita Bisa Akses Melalui E-mail Kita Kita Buka Anggaplah Sudah Terbuka Nah Ketika Kita Lihat Sepertinya Ada Perbaikan Dosen Pembimbing Saya Menyerahkan Jangan Juga Dihapus Hasil Komentarnya Kamu Kita Sebagai Mahasiswa Tinggal Melakukan Perbaikan Anggaplah Kita Perbaiki Di Bagian Disini Ini Hasil Perbaikannya Maka Seperti Tadi Kita Tinggal Blog Kita Tinggal Sisipkan Baru Tulis Sebagian Komentar Hasil Perbaikan 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 Tentang Apa Sesuai Dengan Komentar Dosen Pembimbing Sebelumnya Begitupun Selanjutnya Ketika Dosen Pembimbing Mengarahkan Kita Untuk Membaca Buku Ini Kita Tinggal Buka Bukunya Tinggal Klik Linknya Anggaplah Kita Sudah Buka Kita Sudah Baca Dengan Baik Kita Sudah Bisa Mengerti Apa Maksudnya Kita Juga Misalkan Memperbaiki Itu Anggaplah Kita Tulis Bagian Disini Ini Hanya Segelar Contoh Tidak Mungkin Anda Perbaikan A Saja Ditulis Kita Tinggal Sisi Komentar Seperti Yang Tadi Berikan Komentarnya Misalkan Hasil Data Pembanding Seperti Itu Klik Di Tampai Lain Oke Tulis Komentar Seperti Itu Kurang Lebih Bagaimana Caranya Dosen Melakukan Review Dan Mahasiswa Melakukan Perbaikan Terhadap Hasil Review Yang Telah Diberikan Dosen Pembimbing Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Bagi Dosen Dan Mahasiswa Bagaimana Tetap Menjalankan Proses Pembimbingan Meskipun Tanpa Arus Bertemu Langsung Dengan Mahasiswa Yang Bersangkutan Oke Saya Sampai Sampai Situ Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima